Musik 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 Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Irianto Lamri dan Irwan Sabri menjalani psikotest yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan pada selasa pagi. Pasangan petahana Irianto Lamri dan Irwan Sabri terlihat lega usai menyelesaikan psikotest. Tidak ada kesulitan yang dialami, pasangan ini berhasil menyelesaikan seluruh tahapan psikotest sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Dalam mengerjakan satu item psikotest diberikan waktu selama 10 menit untuk menyelesaikan. Pada tahapan ini seluruh peserta pasangan calon kepala daerah yang akan ikut pilkada pada 9 Desember 2020 menjalani tes tertulis yang terbagi menjadi tiga tahapan. Tahapan pertama yakni mencocokkan gambar, kedua paslon diminta untuk memilih sesuai dengan kepribadian, dan yang terakhir adalah menggambar. Pemeriksaan psikotest ini berlangsung selama lebih dari 5 jam dan tertutup, dimulai sejak jam 8 pagi. Sementara itu calon gubernur Kaltara Irianto Lamri mengungkapkan bahwa dirinya terakhir kali mengikuti psikotest saat hendak menjadi sekda. Kalau ini tidak ada luasnya, ini yang penting itu kan hasilnya sudah diberikan kepada kita. Ini bagus misalnya, soal kesehatan fisik, sehingga kita bagus dan kita bagus, tidak ada narkubah. Mending menilai luasnya, itu kan negara bukan mereka, mereka cuma menjalankan hasil, hasil pemeriksaannya. Ini misalnya KPU, dengan bahwa hasil, KPU dengan bahwa hasil, itu memperhatikan perlumahan undang-undang. Misalnya kalau di undang-undang KPU itu yang pernah menurut sinar koko, tidak boleh. Tapi tapi masih boleh, lalu kalau dia misalnya ada penyakit lawan yang parah, dia khawatirkan dia kalau petirin, tidak bisa memimpin, atau tidak ada itu, ya entah, 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 entah. Jadi kalau psikotis mau buka, tidak ada salah undang, atau ini orang satu tinggi, keperibadian itu. Biasanya belum baca dengan aturan yang detil mengenai itu, ya. Misalnya kalau orang caketi besi, atau masih misalnya, itu enggak. Ada nggak baca teman-teman yang detil. Dari Tarakan, Siti Ardiani, Kaltara TV.